Assalamualaikum para dermawan dan para sahabat wakaf Hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya atau sahabat wakaf dan para dermawan Untuk melihat proses daripada pembuat minyak asiri Yang mana memang lahan sebesar 12 hektare ini sudah berjalan untuk produksi minyak asirinya Jadi hari ini jadwal saya itu rencananya akan melihat panen secara langsung Panen tanaman serai wanginya, bagaimana cara panennya, kemudian melihat lahannya Kemudian tentunya melihat tanamannya, tanaman asirinya, kemudian ke pabriknya Jadi ini pabrik yang berdiri di atas tanah atau lahan yang akan diwakafkan oleh para sahabat wakaf sekalian nanti Dan ini juga pabriknya nanti juga akan diwakafkan juga nih Yang mana wakaf pabrik ini adalah dari kaum muslimin, para sahabat wakaf dan para dermawan semuanya Jadi hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat secara langsung Karena ini sudah berjalan dan pemanfaatannya sudah terlihat dari beberapa kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang sudah BWA lakukan Untuk itu yuk ikutin saya terus ya Ini bulan September kemarin ini sudah dipanen Ini panen yang tahap awal atau plot pertama ini Dan sudah kemarin sudah dijadikan minyak asiri Alhamdulillah Dan sudah termanfaatkan Dan ini sudah numbuh lagi nih Karena memang ini jenis yang paling bagus nih Jadi sebulan, sebulan lebih sudah numbuh lagi lebat seperti ini Yang baru dipanen, yang baru dipanen itu kayak gini nih Ini yang tahap kedua nih kalau nggak salah nih Setelah dipanen itu kayak begini nih Dan dia tuh pertumbuhannya cepat, nggak lama gitu Cepat ya yang tadi kita lihat di plot yang pertama Nah ini plot yang kedua nih Nah sahabat wakaf now Di sana para petaninya sedang panen Kita langsung sampai ke sana aja ya Ini yang akan nanti digadain minyak asiri nih Lihat cara motongnya ya Jadi ada caranya yang biar kualitas minyaknya juga bagus tuh Panennya itu 1 hektare itu sekitar seminggu Butuh waktu seminggu untuk memanen 1 hektare lahan Ininya tuh banyak ini tanamannya Tanaman asirnya besar-besar dan memang banyak Jumlahnya nggak sedikit Jadi kita tahu lah manfaatnya seperti apa lah ya Kalau banyak ya Nah Jadi tadi kita udah dari sana Nah ini kita lagi mau ngangkut pakai motor Motor itu motor unik tuh Jadi motor-motor rombakan, motor rakitan Jadi satu motor Sekali ngangkut, sekali jalannya itu 2 kintal Jadi sekali ngangkut, motor ini bisa ngangkut 200 kilo atau 2 kintal Jadi banyak banget ya Ayo lanjut aja Lanjut Sahabat wakam Ini saya naik motornya ya Ini nih sambil ngangkut tanaman asirinya Nah jadi setelah tadi diangkut Kemudian sampai sini ditimbang Nah gunanya timbang ini adalah Untuk mengetahui berat basahnya itu berapa sebelum dikeringkan Jadi nanti abis dipanen itu Kita lihat di berapa basahnya Nanti setelah dikeringkan atau dianginkan Itu akan pasti akan menyusu tuh Akan kering Nah nanti setelah dianginkan Ditimbang lagi Beratnya berapa kilo Nanti itu akan menentukan hasil daripada minyak asirnya tersebut Ini kira-kira berapa ya Nah setelah dikeringkan selama satu hari Kemudian proses cacah Artinya dipotong-potong Agar nanti di tempat penyulingannya itu mudah untuk keluar minyaknya Ayo kita lihat yuk Nah ini kita cacah ya Nah tadi setelah dicacah Kemudian nanti ini biasa dimasukin Kayak ini ya dimasukin Nah setelah dimasukin disini Kemudian nanti ditimbang dulu Abis berapa kilo baru dimasukkan ke mesin penyulingan Untuk disuruh menjadi minyak asiri Ayo kita lihat ke atas ya Nah ini hasil daripada penyulingan tanaman minyak asiri ya Nah dari sini nanti masuk ke sini nih Masuk ke sini uapnya Uapnya masuk ke sini ke pipa Terus ke sono Nanti disana itu ada yang namanya pendingin Masuk ke spiral pendingin dulu Masuk ke spiral pendingin Lalu nanti masuk ke bawah tuh Ada tabung lagi Disitu tempat hasil yang sudah jadinya Nanti kita lihat ke bawah ya Ya sahabat wakaf dan para dermawan semuanya Itu tadi kita sudah lihat semua prosesnya Dari mulai panen Kemudian diangkut Kemudian ditimbang Dikeringkan Kemudian disuling Dan kita sudah lihat hasilnya tadi 12 hektare tanaman yang beribu-ribu Belasan ribu tanaman Minyak asiri Kemudian pabrik ini Adalah lahan Kesempatan untuk para sahabat wakaf semuanya Untuk para dermawan semuanya Untuk menginvestasikan Makanya kan ada orang yang bilang Bahwa harta itu tidak dibawa mati Padahal harta itu bisa dibawa mati Yaitu melalui ini Melalui wakaf Memulai untuk melakukan kebaikan Melalui program wakaf produktif Eko wakaf cirang khas ini Saya tunggu wakaf Anda Di cirang khas Sukabumi Melalui eko wakaf cirang khas Sukabumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati